Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kali ini kita akan membahas konsep dasar sejarah Pada materi konsep dasar sejarah, kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian sejarah 2. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah 3. Cara berpikir 4. Diakronik dalam mempelajari sejarah 4. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah 5. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Penertian sejarah Sejarah berasal dari bahasa Arab Shadaratun yang berarti pohon Merujuk pada selisila terutama selisila raja Atau dinasti pada masa lalu Berikut pendapat para ahli tentang pengertian sejarah Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya Dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya Herodotus Berpendapat bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti Melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia Sartono Kartodirjo berpendapat Sejarah dibatasi oleh dua hal Sejarah dalam arti objektif Dan sejarah dalam arti subjektif Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri Sedangkan secara subjektif Sejarah yang telah ditulis oleh para sejarawan Sedangkan menurut Muhammad Yamin Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun Atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa Yang dapat dibuktikan kebenarannya Dengan demikian Dapat kita simpulkan Bahwa sejarah adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian Yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah Ada tiga unsur penting dalam peristiwa sejarah 1. Unsur manusia 2. Unsur ruang 3. Unsur waktu Contoh Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1. Unsur manusia Soekarno 1. Unsur ruang 1. Unsur ruang 2. Jalan pegangsaan timur nomor 56 Jakarta Sedangkan unsur waktu 17 Agustus 1945 Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti urayan atau ilmu Kronologi yaitu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya Agar terhindar dari anakronisme yaitu kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain Contoh Kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia Artinya melintas atau melampaui dan kronos berarti waktu Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batasan waktu Dalam batasan waktu sejarah mengenal adanya periodisasi Yaitu pengklasifikasian peristiwa peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu Contoh berpikir diakronik dalam periodisasi sejarah Indonesia Diawali dari masa prasejarah hingga masa reformasi Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu Dalam kamus besar bahasa Indonesia Sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa Contoh perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik dalam mempelajari sejarah Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mempelajari sejarah Perubahan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan Berlangsung secara ziksa Sedangkan keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama Bergeraknya secara garis lurus Demikian materi kita kali ini Dan sampai bertemu kembali di materi berikutnya